Halo nama saya Sukmo Fenwardo kali ini saya akan melakukan review dan unboxing dari asus A450C dimana asus A450C ini merupakan seri medium dari asus itu sendiri disini saya memilih Core i3 generasi ketiga atau i-fibrid dengan harga yang cukup terdengkau yaitu sekitar Rp6.250.000 saya sudah mendapatkan spesifikasi Core i3 generasi ketiga atau i-fibrid 500GB harddisk atau HDD dan 2GB DDR3 RAM tapi saya saat ini saya sudah mengupgrade nya ke 4GB DDR3 dan dengan VGA NVIDIA GeForce GT 720M terbilang low-end ya baik mari kita unboxing dia pertamanya cukup menarik presentasi unboxingnya dimana dengan lokasus sendiri oke tulisan open dibawah cukup lembut asus brand asus kita buka oh saya lupa setiap pembelian laptop asus ini juga mendapatkan sebuah tas yang cukup bagus dan ini sudah umum sebenarnya setiap pembelian laptop memang harus mendapatkan sebuah tas seperti ini oke kita coba baik kita coba klik plastik charger oh cukup menarik oke oke charger nya oke charger nya cukup kecil dan simple adaptor yang kecil dan tidak seperti charger-charger laptop yang lain yang pernah saya temui yaitu punya semuanya sambungan tersendiri dengan adaptor nya itu baik cukup menarik dan kartu garansi dimana garansi asus itu sendiri di Indonesia hanya berlaku satu tahun itu yang saya dapatkan saya tidak tahu bagaimana dengan garansi yang lain ini quick start atau panduan pengguna dan terakhir driver untuk asus ini perlu diketahui bahwa driver ini sendiri hanya support untuk Windows 64 bit series atau yang berbasis 64 bit seperti Windows 7 64 bit atau Windows 8 64 bit jadi saya merekomendasikan untuk menginstal asus atau laptop anda dengan seri windows yang berbasis 64 bit oke hanya itu saja yang dapat kita dapatkan dari asus dari kotak asus ops baik mari kita buka perlu diketahui bahwa asus ini sendiri saya mendapatkannya telah pre-installed pre-installed sistem operasinya saya setelah diinstalkan oleh pemilik toko dengan Windows 8.1 64 bit jadi tinggal pasang dan memulai selanjutnya je spes cu... Oh cukup cukup lembut dan tidak terlalu licin di genggaman saya logo asus mari kita lihat bagian belakangnya ini dia segel garansi Atencion atau peringatan-peringatan logo dan segel sekali lagi baterai telah terpasang mari kita hidupkan cukup menarik sangat sempurna bagi saya dengan panel 14 inch resolusi 720p atau HD tidak terlalu bagus menurut saya dengan laptop sudah termasuk laptop multimedia asus ini sendiri memiliki fitur seperti hasus instant on clear and powerful sound dari sonic master dan keep palm rest cool dimana laptop ini tidak mudah panas karena adanya fitur ini dan HDMI USB 3 bagian port dan Intel Core i3 memori 42 GB tapi saya sudah memiliki upgrade hard disk 500 GB dan bagian sini kita mendapat menemukan stiker dari Nvidia GeForce GT720M dengan VRAM sebesar 2 GB dan logo Intel dan di sini kita lihat ada lampu indikator keterangan lampu indikator ini dapat kita baca di kartu pengguna ini dan trackpad cukup bagus sempurna bagian sini kita dapat menemukan colokan charger van atau tempat keluarnya atau hembusan wapans dari dalam VGA USB 3 dan USB 2 dan port headphone jack 3,5mm dan bagian sini kita dapat melihat USB 2 dan pemutar DVD baik mari kita nyalakan Windows 8 1 telah terinstall laptop ini namun saya telah menambahkannya dengan Windows 10 technical preview technical preview for customers mari kita gunakan Windows 8 1 terima kasih terima kasih ber você atau ini terima kasih ambil terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.